Oke, kita perhatikan soal nomor tiga. Nah, di sini sudah dijelaskan conditional sentence-nya dan kalian harus cari apanya. Kita perhatikan di soalnya ya. Oke, nomor tiga. Oke, if he had taken a computer course, it would have been easier for him to get a good job. Kalian perhatikan di sini ada if, ada he, ada had, ada verb tree. Ini condition-nya. Terus ada result-nya, ada subject, ada would, ada have, been, plus complement. Ini bentuk conditional sentence tipe ke berapa? Coba, masih ingat nggak? Conditional sentence type 3 ya. Karena ini ada if plus subject plus had plus kata kerja ke tiga. Nah, result-nya ini ada would. Oke, karena kita nggak pakai kata kerja di sini, Ezra itu kan adjective, dia masuknya adjective, makanya dia masuknya complement, makanya pakai bantuan bin di situnya. Ada have, aduh, sorry, sorry. Ada, Oke, nah ini ya, jadi ada, ini namanya condition-nya. Ya, yang ini ada result-nya. Oke. Yang ditanya, this meant that? Nah, ini maksudnya apa nih? Nah, ini adalah bentuk pattern-nya, kita perhatikan faktanya berarti. Faktanya itu apa? Oke, kan dia bilang, Ih, lihat, coba aja, seandainya dia ngambil komputer, pasti akan lebih mudah buat dia dapetin pekerjaan yang baik. Nah, itu kan condition doang ya, kayak pengandaian dia doang gitu. Fakta sebenarnya kayak gimana? Oke, fakta dari conditional sentence tipe ketiga, yang sudah dijelaskan juga di materi, faktanya bentuknya pas, dan kontras atau kebalikan dari apa yang dia andaikan. Berarti cari yang bentuknya pas, dan kebalikan sama pernyataannya ini. Berarti faktanya kan dia nggak ngambil komputer, apa, kursus komputer kan ya. Terus juga pasti nggak mudah buat dia untuk dapetin pekerjaan. Oke, kita lihat yang A. Ya, it wasn't easy to find a good job, although he had taken a computer course. Oke, ininya udah benar, cuman ininya salah nih. Nah, ininya salah, kan dia orang nggak ngambil kursus komputer ya. Oke, kita lihat yang B. He had taken a computer course. Oh, ini juga udah salah banget. Orang sebenarnya, kenyataannya dia nggak ngambil kursus komputer, berarti ini salah, gitu ya. Oke, yang C. Even though he had taken a computer course, walaupun dia mengambil kursus komputer, ini juga salah, karena kenyataannya dia mengambil komputer course, ya. Juga salah. Oke, lihat yang D. He didn't taken a computer course, benar. Faktanya dia nggak ngambil kursus komputer. So, it wasn't easy to get a good job. Berarti faktanya dia nggak dapetin pekerjaan yang baik. Nah, yang D. Benar nih, ya. Yang I, kita lihat juga deh. He took a computer course, so that it would be easy. Oke, dia ngambil kursus komputer. Nah, ini kan, ini sama-sama kenyataannya, ya. Maksudnya, kenyataan sama apa yang diandaikan, sama kan kalau kondisi non-sandut, kan dia bertentangan sama apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, yang menjelas jawabannya yang D. Sampai jumpa di video selanjutnya.